ya halo kak sudah kedengeran suara saya oke sudah aman suaranya oke ya ya mohon maaf ya i don't know why my connection was relatively unstable hopefully we'll get better ya oke sudah waktunya saya ya putus jadi oke ya so this is my my friend ya kak ya halo guys dengera gak suara saya silahkan mister putus-putus kak oh putus-putus oh my god gimana dong oke oh my god pesertanya lumayan banyak ya dan terus bertambah sementara 170 180 oke wow excited banget nih oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good afternoon everyone can hear my voice right now bisa ya oke terdengar dengan jelaka oke thank you for your confirming yes thank you for your confirmation ya oke so today ya selamat datang teman-teman semuanya salam kenal ya di apa ini kelas full ya full ya di semua section ya jadi hari ini pertama teman-teman teman-teman akan ketemu dengan saya di kelas reading ya so you are we are going to have a fun way ya to learn reading itu gimana sih teman-teman semuanya ya semoga teman-teman akan lebih tercerahkan dan lebih tertarik untuk belajar lebih banyak ya tentang reading oke well before we start ya let me introduce myself ya my name is munji asriki please call me munji ya panggil mister boleh panggil ya just call me munji ya it's okay ya so yeah i'm from aceh ya is there any one of you here from aceh please raise your hand ada gak yang dari aceh boleh tanya tunjuk tangan atau gak ada ya oh my god oke so ada delapan room disini ya so wow oh my god oh my god oh my god oh my god oke wow wow oke sekarang sudah mencapai 200 peserta ya wow so excited terima kasih teman-teman sudah bergabung disini well currently ya i'm a wardi of lpdp in 2019 however ya i haven't started my master degree at due to this covid 19 ya jadi saya belum tapi insyaallah dalam september ini akan memulai perkuliahan in tourism management in netherland ya so that was my brief profile ya sedikit perkenalan untuk teman-teman bisa mengenal lebih jauh seperti itu ya but if you want to know more about me ya nanti kita bisa share social media bareng-bareng oke well kali ini ya saya dipertanyakan oleh admin dari kampung inggris ya untuk mendampingi teman-teman semuanya mungkin disini ada yang lebih tua ya much order older than me ya who knows and then ya some of you maybe is younger ya much younger even ya so silahkan ya jadi kita hari ini kita akan belajar lebih jauh ya mengenai reading secara kompleksnya seperti apa seperti itu ya alright saya akan mulai nah jadi kita akan langsung ya bertemu selama dua jam semoga teman-teman tidak bosan ya sekarang sudah ada 204 peserta wow ya saya kaget sebanyak ini pesertanya ya oh my god ya i'm a tutor as well ya di kampung inggris online jadi teman-teman kalau nantinya tertarik ambil kelas reading ya most probably you will face my me ya here ya as your tutor ya 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 you could check the private ya class or the public one ya oh all right without any further ado ya let me open the slide all right here we go apakah slide saya bisa tertampil dan terlihat dengan baik yes yes terlihat mister sudah ya all right so reading to full nah saturday 10 august ya 2020 bertemu dengan teman-teman sekalian disini ya let me know ya if my voice is breaking up kalau suara putus-putus nanti please tell me ya to chat ya through chat box ya oke and i don't know ya my connection is just unstable yeah i just moved from my to the city so i don't know why i i think it could be the waiter ya jadi ada dampak cuaca juga oke well teman-teman mohon tidak mencoret-coret layarnya karena layarnya tetap tertampil ya untuk semuanya so please erase it ya silahkan dihapus all right oke kita mulai so apa sih itu reading ya mungkin teman-teman sudah ikut beberapa kursus ya selama ini baik itu offline ataupun online ya dan mungkin sudah sangat familiar dengan namanya reading ya mungkin pernah belajar sendiri beli buku sendiri ya mungkin beberapa teman juga sudah pernah tes tes official testnya reading ataupun TOEFL ya yaitu ITP tapi kita teman-teman di sini ya mungkin teman-teman juga sudah pernah ya bertemu dengan saya di kelas ya I don't know nah tapi di sini kita akan membedah ya dengan singkat dan insyaallah akan komplitnya tentang apa saja sih yang harus kita tahu ketahui dengan reading dan bagaimana strategi menjawab soal yang akan di yang kita hadapi di soal-soal reading seperti itu ini nah jadi secara umum ya ada strategi-strategi yang bisa kita implementasikan ketika kita hendak menjawab soal reading jadi sebelum kita mengetahui apa sih soal-soal yang akan berkaitan dengan reading teman-teman juga harus paham dulu ya belajar TOEFL itu sama seperti halnya kita mempersiapkan ujian UN seperti itu ya ujian CPNS ya jadi semuanya terdapat tips dan triks ya how to overcome or how to master ya TOEFL in general nah jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih ini belum familiar dengan namanya TOEFL ya jadi TOEFL itu ada terbagi tiga seksion ya yang pertama itu reading ya yaitu membaca apa itu akan menguji kemampuan teman-teman dalam membaca seberapa cepat teman-teman membaca seberapa paham ya ketika membaca teks dalam bahasa Inggris kemudian yang kedua ada namanya structure dan written expression structure dan written expression teman-teman akan belajar di keesokan harinya yaitu hari Sabtu ya oh today is Friday ya I'm sorry ya tadi tuh tulisan saya Saturday ya it should be the Friday ya I'm sorry jadi besok akan belajar structure dan written expression dimana teman-teman it just like how you learn how to do a math ya you are you have to be good at number gitu ya jadi harus menguasai rumus-rumus seperti itu ya hafalan seperti itu karena sangat banyak sekali soal-soal tricky yang akan teman-teman hadapi nah yang ketiga teman-teman akan menghadapi yang namanya soal listening ya listening gonna be one of the section that really important for you ya untuk apa ya menguasai bahasa Inggris jadi so far teman-teman yang suka nonton film ya teman-teman yang suka mendengarkan musik di dalam bahasa Inggris ya you must be really familiar with the listening nantinya karena itu tidak hanya situasi akademik jadi tapi juga yang informal seperti itu right now for today ya kita akan memfokuskan dulu untuk reading ya with me Munji ya you are going to talk more ya and I will explain you the further elaboration about how to master reading question and skills ya nah secara strategi dia ada strategi umum untuk menjawab reading ya the first one is you have to be familiar with the directions given nah jadi direction itu apa sih direction itu adalah arahan permintaan dari setiap pertanyaan yang ditampilkan di dalam tufo nah jadi teman-teman sebelum mengerjakan soal reading teman-teman tuh harus paham dulu kira-kira pertanyaannya itu mintanya apa sih nah dan bagaimana strategi untuk menjawab pertanyaan yang khusus atau spesifik tentang itu nah overall nanti directionnya ada 13 skill yang akan kita bahas di hari ini ya so the direction will comprise 13 skills that you are going to learn here ya so ya it is not necessary to spend time reading the direction carefully when you take the test jadi harus benar-benar apa ya hati-hati gitu tapi kalau sudah familiar teman-teman akan lebih cepat menjawab soal ok you should completely but familiar with the direction before the day of the test ok ok there is someone raise hand is there any problem ok untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti saya akan jawab ya teman-teman ok alright nah yang kedua do not spend too much time spending your time on reading the passage jadi you don't have to you don't have time to read each passage in there jadi jangan terlalu membaca detail-detail mungkin itu harus dikuasai tidak ya it is quite possible to answer the questions correctly without first reading the passage jadi tanpa membaca teksnya dulu pun pas kita langsung membaca questionnya kita bisa tahu apa sih yang dibutuhkan apa sih yang specific question yang ditanyakan seperti itu nah ok yang ketiga do not worry if a reading passage is a topic that you are unfamiliar with ya jadi kalau misalnya menemui ada topik-topik yang mungkin teman-teman tidak terlalu kuasai jangan langsung kaget dan jangan langsung shock ya oh misalnya teman-teman backgroundnya ekonomi kemudian secara tiba-tiba keluar soal yang berkaitan dengan chemistry ataupun kimia ataupun teman-teman punya fobia dengan jenis-jenis soal yang kimia seperti itu ya nah jangan langsung shock karena ya benarnya dengan menguasai cara menjawab soal teman-teman itu bisa ada strategi sendiri dimana teman-teman tanpa memahami pocketnya pun bisa menemukan jawabannya nah bagaimana strategi itu kita akan bedah nantinya nah yang keempat do not spend time spend time too much ya untuk menjawab pertanyaan yang tidak yakin kalau memang teman-teman tidak yakin kemudian sudah menghabiskan waktu lebih 2 menit di satu soal itu maka simply lanjutkan dulu pertanyaan yang lain jadi menjawab soal pun tidak harus berurutan sesuaikan dengan kemampuan dan sepemahaman teman-teman jadi harus paham ya directionnya seperti apa jenis-jenis soalnya kemudian jangan terlalu banyak habisin waktu ya kemudian walaupun topiknya tidak familiar jangan langsung shock karena teman-teman masih bisa punya kesempatan yang besar untuk menjawabnya kemudian kalau memang tidak paham terlalu banyak menghabiskan waktu disitu waktunya hampir habis simply guess ya langsung tebak saja karena tidak ada pengurangan untuk jawaban yang salah oke next nah sekarang teman-teman juga harus menguasai ya apa-apa saja sih what type of question that you are going to face in twofold reading overall there are five sub-direction or sub-type of questions in reading twofold the first one is question about the idea jadi pertanyaannya tentang ide pokoknya seperti apa sih secara general gitu jadi ini berdasarkan apa yang sudah kita baca lalu kita dapat ide pokoknya kira-kira apa biasanya tentang topik tentang subjek tentang ide utama gitu ya tentang title judulnya gitu nah apa saja skill-skill yang masuk ke dalam question about the idea ada dua nantinya akan kita bahas di bawah yang kedua ada directly answered question dimana teman-teman itu akan diminta untuk langsung bisa menemukan jawabannya di dalam teks nah karena teman-teman bisa menggunakan skill-skill ya seperti nanti stated details, unstated details, dan pronouns nah jadi tiga skill itu akan masuk ke dalam directly answered question nanti kita akan bedah lagi di bawah kemudian ada teman-teman tidak bisa menemukan secara static di dalam peset nah jadi teman-teman harus mengambil kesimpulan nah ada jawabannya dalam peset meskipun sinonim ya teman-teman harus mengambil kesimpulan di mana dia akan termasuk nanti infrared question gitu ya kemudian ada juga yang disebut dengan transition ya ada preceding dan following seperti itu kemudian ada namanya keempat pokoknya ini adalah pertanyaan yang cukup sering ya dikeluarkan dalam soal text reading di mana itu kalau dia dalam 50 soal reading kemungkinan besar 10-15 soal akan berkaitan dengan pertanyaan pocket dimana pertanyaan pocket itu biasanya hanya menanyakan word atau perasa sinonimnya apa sih kira-kira yang sesuai dengan konteks yang bisa kita masukkan dalam text nah yang terakhir nanti teman-teman akan belajar juga tentang overall review question gimana sih secara overall dia itu bagaimana cara kita mereview pertanyaannya itu menjadi sebuah jawaban seperti itu nah itu akan comprise nanti line keberapa sih nemu tentang ngomongin ini line 9 sampai line 10 misalnya nah bagaimana dan bagaimana purpose tunenya seperti itu nah itu adalah 5 sub ya type of question yang mana 5 itu akan kita bedah menjadi 13 skills nantinya ya there will be 13 skills that we are going to elaborate ya nah yang pertama sebelum kita mengelaborasi ya 13 skills yang termasuk dalam 5 sub-bub tersebut maka teman-teman harus tahu dulu nih nah prosedur untuk menjawab soal reading itu seperti apa sih nah yang pertama you have to know that skimming ada metode dalam membaca itu namanya skimming skimming itu adalah membaca dengan sekilas seperti kita membaca koran kita tidak harus membaca semua detailnya yang penting kita membaca hal yang perlu saja hal-hal yang ditanyakan saja seperti itu nah ini sangat perlu khususnya untuk menjawab main idea dan overall organization the idea dimana kita membutuhkan ingin mencari ide pokok so you don't need to understand every detail gak perlu nih membaca semua detail-detail tanggal nama orang itu gak perlu karena dia hanya menanyakan main ideanya makanya ya jadi harus teman-teman memahami ya you don't have to understand every single detail that the passage given ya just do a skimming skimming means that membaca sekilas right the second is look ahead at the question to determine what language skills are being tested nah jadi lihat langsung questionnya jadi teman-teman yang masih ya menganggap dirinya jarang sekali membaca sesuatu dalam bahasa Inggris artikel ya kan masih kurang sekali apa ya penguasaan bahasa Inggrisnya maka saya sangat sarankan melihat pertanyaan dahulu sebelum membaca pesetnya kenapa karena akan menghemat waktu nah jadi lihat questionnya kenapa setiap question itu menuntut hal-hal yang berbeda nah jadi lihat pertanyaannya dulu langsung cari ke teksnya dia nanyain apa cari sesuai kebutuhan jangan membaca sesuatu yang tidak diminta nah jadi kita bisa menghemat waktu karena selogianya namanya tes ya teman-teman akan berpacu dengan waktu ya you are racing against time ya berpacu dengan waktu jadi waktunya habis teman-teman tidak punya waktu lagi membaca maka you have to consider ya to put your consideration ya on the time ya makanya jangan baca teksnya dulu tapi baca questionnya dulu nah yang ketiga find the section of the passage that deals with the question ya kalau memang questionnya nanya tentang specific vocabulary maka langsung lihat vocabulary aja jangan lagi dibaca berulang ya karena itu akan menghemat waktu nah skill-skills yang nanti akan termasuk di dalam ini ya yang tadi saya sampaikan juga oke ada main idea nanti itu harus lihat first line nanti ini akan saya bedah juga ya nah di bawah kemudian nomor empat read the part of the passage that contains the answer carefully jadi lihat tuh part yang mencakup dengan jawaban yang ada ya sesuai dengan pertanyaannya baca hati-hati kemudian predict the place teman-teman harus tahu ketika pertanyaannya ini maka lokasi untuk mencari jawabannya kemana kalau misalnya transition nanyain tentang preceding maka line pertama di paragraf pertama nah itu kita udah tahu tuh secara otomatis karena teman-teman direction ya tipe pertanyaannya sudah familiar teman-teman langsung tahu untuk menjawab jenis pertanyaan ini maka strateginya ini nah itulah keuntungannya sehingga kita bisa menghemat waktu tidak membaca teks berulang-ulang oke nah the last choose the best answer to each question for the full choice listed ya listed in the textbook nah kalau memang sudah yakin maka jawablah ya kalau memang tidak yakin eliminasi untuk meminimalisir distraksi oke alright nah setelah itu maka kita akan masuk ke dalam skills yang pertama yaitu namanya main idea nah question about main idea main idea itu adalah ide pokok teman-teman semuanya nah jadi nanti tipe pertanyaannya akan seperti ini topiknya apa sih subjeknya apa sih gitu ya main ideanya apa sih ya itu semuanya main idea ya sama cuma jenis ya kosa katanya saja yang diparapres atau dibuat ya disinonimkan kemudian authors main point authors primarily concern following would be best title ya title, subject, topic ya itu semuanya tentang main idea ya dia nanyain tentang apa tentang ide pokok maka where to find itu harus can generally be determined ya by looking at the first sentence ingat the first sentence of each paragraph jadi cara mencarinya adalah baca setiap kalimat pertama di setiap paragraf ingat dalam satu peset bisa boleh jadi dia terdiri dari sampai tiga empat dan lima paragraf maka kalau dia terdiri dari lima paragraf maka teman-teman harus baca setiap lima paragrafnya itu hanya di line pertamanya saja pasti akan nemu ya dikorelasikan nanti line pertama line kedua hanya di baris pertama ya tidak harus semuanya nah itu cara mencarinya untuk main idea nah kemudian cara menjawabnya adalah read the first line dulu ya baca line-line pertama di setiap paragraf kalau ada lima baca lima-lima paragraf tapi hanya untuk line pertama kemudian look for a common theme ya ada tuh tema-tema yang dia tuh pasti masuk lagi di paragraf kedua kemudian paragraf ketiga dia ngomongin itu lagi paragraf keempat dia ngomongin itu lagi nah langsung curagai dia sebagai main ideanya kemudian pass your eyes quickly over the rest of the passage pass quickly cepet bacanya harus cepet ingat teman-teman berburu eh berburu harus apa memanteng pantengin juga waktunya gitu nah jadi waktu terus berjalan jadi teman-teman tidak boleh lalai namanya test itu you are racing against time ya berpacu pada waktu waktu harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin kemudian eliminate any definitely wrong answer kalau memang kira-kira jawabannya tidak masuk akal tidak mengomongin sama sekali maka langsung eliminasi eliminasi dalam hal misalnya teman-teman dalam matematika ya pasti dicoret aja pilihan jawabannya supaya pilihan jawabannya mengecil dari 4 menjadi 3 dari 3 menjadi 2 dari 2 menjadi 1 jadi itu memudahkan untuk meminimalisir distraksi jadi ketika kalian teman-teman merasa bahwa itu tidak mungkin jawabannya eliminasi saja eliminasi misalnya langsung disilangkan gitu ya ditandai sebagai jawaban yang tidak mungkin benar seperti itu oke nah itu tentang main idea nah jadi ini termasuk dalam question about the idea nah yang kedua yang juga disebut sebagai question about the idea ya itu adalah organization of ideas jadi gimana sih kita melihat sebenarnya peset ini ya itu dia organisasi paragrafnya itu seperti apa sih nah apa yang disebut sebagai organisasi bagaimana mereka menyusun paragraf itu nah teman-teman kalau masih ingat soal-soal bahasa Indonesia ya di SMA SMP ya mungkin masih ingat dengan tipe jawaban misalnya tipe soal maksud saya yang kira-kira kalimat ini adalah organisasi cara kepulisan kalimat ini bagaimana oh dia itu adalah yang pertama dia apa mempresentasikan kemudian dibantah ataupun definisi dan contoh gitu jadi paragraf susunan paragraf itu jelas di paragraf 1, 2, 3 dia kasih definisi paragraf 4 dan 5 dia kasih contoh gitu jadi adalah penjelasan dan contoh nah itulah organisasi di idea nah jenis pertanyaan yang akan muncul itu seperti ini ya mana informasi di dalam passage itu di organisasi ataupun diatur nah paragraf 1 dan 2 dia ngomongin apa paragraf 3, 4, 5 dia ngomongin apa kalau ada 5 paragraf kemudian biasanya dia juga bisa nanyain tentang second paragraph related to information paragraph paragraf kedua itu bisa berkaitan dengan paragraf pertama tentang apa temanya apa sih yang berkaitan oh misalnya tentang bola paragraf 1 ngomongin tentang sejarah paragraf kedua ngomongin tentang siapa penemu bola seperti itu maka dia ide pokoknya itu sama-sama bola tapi organisasi paragrafnya adalah yang pertama dia ngomongin sejarah sejarah kemudian baru yang kedua dia penemu sejarah dan penemu bola seperti itu nah oke maka cara mencarinya dimana ya to answer this type of question can generally determine by looking at the first sentence ya di kalimat pertama in the appropriate paragraph jadi kalau tadi itu main idea itu setiap paragraf kalau ini dia hanya beberapa paragraf yang relevan saja karena ada beberapa paragraf dia organisasinya sama karena paragraf 1 dan 2 kemudian 3 dan 4 beda gitu ya jadi tidak setiap paragraf tapi disarankan baca semua ya kemudian how to answer the question read the first line of each paragraph ya baca aja setiap line pertama dari setiap paragraf kalau ada 3 baca 3-3 nya kalau ada 5 baca 5 nya tapi ingat hanya first line saja garis atau baris pertama kemudian look for words that show relationships nah lihat ada gak hubungan yang ditawarkan oh ngomongin bola paragraf 2 ngomongin bola 3 juga ngomongin bola nah itu berarti hubungannya tentang bola gitu maka ada satu keyword yang teman-teman akan temukan sebagai yang diomongin terus di setiap paragraf kemudian choose the answer and that's that best express the relationship ya kalau memang itu selalu dikaitkan ya selalu disampaikan maka itu adalah jawabannya yang paling benar nah untuk memahami lebih baik coba teman-teman lihat ya disini ada pertanyaan tentang main idea nomor 1 dan ada pertanyaan tentang organization of paragraph nomor 2 nah kalau main idea ya coba lihat teman-teman disini ide pokoknya apa kira-kira nah kalau ide pokok ya kita harus mencari setiap ya setiap paragrafnya di first line oh berarti ada dua paragraf kita baca dua-duanya common types of calendar can be best on the sun or on the moon oh berarti ada nih tentang kalender yang dia basisnya itu dari sun dan moon kemudian yang kedua dia ngomongin apa the lunar calendar is synchronized to lunar month rather than solar year oh berarti dia ngomongin lagi ada kalender yang basisnya lunar ya dimana dia basisnya itu ataupun sinkronisasinya itu berdasarkan bulan ya nah maka jawaban yang paling tepat adalah Charlie dimana different calendars have the similar basis jadi kalendernya ada dua nih ya yang satu itu solar calendar yang kedua ada lunar calendar dan basisnya juga beda kalau solar calendar dia basisnya adalah solar year kalau lunar calendar basisnya adalah lunar month nah jadi dua kalender yang beda yang ini basis yang juga berbeda gitu caranya berarti kita bisa nemukan dimana di setiap first line of each paragraph ok number two ya coba lihat disini how the information in the passage organize gimana sih organisasi paragrafnya nah kalau lihat organisasi paragrafnya bisa kita lihat ya disini ngomongin tentang lunar ya tentang solar ya kalau ini tentang lunar maka two types of calendar are described ya jadi dua jenis kalender yang dijelaskan ada tentang kalender lunar dan solar jadi bisa kita lihat main idea nya itu di setiap first line dari setiap paragraf ya karena waktunya sangat mepet ya i have to make it faster teman-teman kemudian yang kedua sub-up yang kedua ada namanya static details ada namanya directly answer question directly answer question dimana teman-teman itu diminta ataupun jawabannya nanti itu pasti akan ada dalam passage yaitu static yang pertama adalah static detail question static detail question itu berarti dia memang ter-static static dimaksud disini adalah memang ada di dalam teksnya tinggal teman-teman jelis saja melihat sinonimnya jadi disini diukur adalah kemampuan vocabulary nya teman-teman melihat sinonimnya apa cara jawabnya nanti ada seperti ini ya according to the passage static indicate yang ada-ada indicate itu semua masuk ke dalam teks atau jenis skills yang static cara jawabnya dimana equation are found in order biasanya itu berurutan teman-teman kalau lihat listnya kan ada 4 ya A, B, C, D lihat A yang pertama B nya ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah nah kemudian bagaimana cara jawabnya choose the keyword dulu keywordnya apa dia ngomongin apa sih dia nanyain apa sih pertanyaannya kita rekam kemudian skim skimming ya baca dengan cepat kemudian read the sentence yang ada keywordnya kemudian eliminate ya langsung eliminasi kalau kira-kira jawabannya tidak make sense kemudian yang kedua ada namanya unstated detailed question nah unstated yang dimaksud ini adalah kalau pertanyaan itu yang kecuali nah jadi ada 3 jawaban yang benar hanya satu yang jawaban yang salah atau yang tidak disebutkan nah jadi tetap ada dalam teks cuma dia yang ada itu yang salah jadi ada 3 yang tidak ada 3 yang ada dalam teks tapi yang ditanya adalah yang tidak ada dalam teks pertanyaannya seperti apa yang not stated not mentioned not discussed gitu ya yang benar tapi kecuali apa tapi yang tidak benar cara menjawabnya tetap in order ya sama seperti stated details tadi ya kemudian cara jawabnya choose the keyword dulu keywordnya apa ya kemudian appropriate place scanning nah scanning ini adalah dimana teman-teman langsung lihat keywordnya tadi itu ada di line keberapa baca itu saja sekitarnya saja baca oke kemudian read the sentence ya yang ada keywordnya tadi dengan hati-hati kemudian look for the answer ya yang kira-kira ada ya berkaitan yang benar ya kalau ada yang benar langsung eliminasi karena yang ditanya yang tidak benar ataupun yang tidak disebutkan eliminasi yang benar karena yang ditanya adalah yang unstatic ya kemudian choose the answer that is not true atau not discussed yang tidak disebutkan atau yang tidak benar oke nah yang ketiga yang termasuk di dalam directly answered question itu adalah pronoun ingat pronoun itu adalah kata ganti maka dia adalah nanti itu kalau nggak it kalau it itu untuk tunggal they itu untuk jamaah ataupun untuk plural ya maka nanti jenis soalnya ya itu seperti the pronoun it atau they di line ke 10, 11, atau ke berapa X ini ya itu bisa ditemukan dimana biasanya clearly stated ya nah untuk menemukan jenis pertanyaan seperti ini biasanya refer to generally before berpronoun jadi letaknya itu pasti sebelum pronoun itu maka lihat ke belakang jangan lihat ke depan kemudian how to answer locate dulu ya gimana pronounnya di line keberapa kemudian look before the pronoun lihat sebelum pronounnya kalau pronounnya di sini maka lihat ke belakang try each noun ya yang cocok untuk setiap konteks kemudian eliminasi yang kira-kira salah oke untuk lebih paham coba kita lihat ya nah jenis soalnya di bawah ini nah ini adalah nah jenis soal dimana ya yang pertama nomor 6 not true which of the following is not true nah kalau dia bilang not true not mention berarti itu masuk ke dalam jenis soal unstated dimana kita melihat yang salah yang salah berarti di dalam ABC dan D ini ada tiga yang benar maka eliminasi yang benar ya eliminasi yang benar maka tentang la lihat dulu keywordnya apa oh keywordnya adalah la bryatarpic la bryatarpic itu dimana oh oke kita langsung baca la bryatarpic itu dimana oke ya ada di nah ini la bryatarpic nah kita baca nih di sekitar ini oh dia ada di hankuk oh ternyata hankuk yang B itu benar eliminasi karena yang ditanya adalah yang tidak benar kemudian dia since the ice age ya apakah dia ice age oh iya ternyata ya fertile source of ice age berarti Charlie juga benar eliminasi kemudian apakah dia konten fosil yang quite old oh ternyata ada namanya extremely fertile kemudian dia adalah selama dia periodenya adalah ice ice age dimana itu di masa lalu ya di masa air dulu ya ice ya gitu ya nah maka dia juga benar ya quite old maka yang tidak benar adalah delta ya dia terletak di swimming pool apakah dia ngomongin swimming pool di sini tidak ya hanya dia ngomongin shallow shallow pool itu adalah kolam yang dangkal bukan kolam renang nah kalau swimming pool adalah kolam renang maka dia salah maka jawabannya adalah delta karena yang ditanya adalah yang not true oke nah yang tujuh they nah kalau ini yang ada they refer kemana itu adalah pronoun nah karena they ini adalah jamak maka lihat yang jamak-jamak nah they temukan di line 3 oh ternyata they ini disini nih nah they got caught ya maka berarti they itu adalah any animals kenapa nah disini dilihat bahwasanya when animals came there to drink ketika hewan itu ya makaminum they got caught mereka itu terperangkap di dalam tar yang lengket berarti siapa yang terperangkap yaitu animalnya tadi maka jawabannya adalah delta lihat ke belakang animal gitu ya nah sepuluh coba lihat kalau sepuluh why did arkeologis become aware ya disabilities of the luna kalau kayak gini-gini pertanyaan adalah pasti ditemukan di dalam teks ya dimana dia itu hanya memerlukan sinonimnya kita saja ya pintar-pintar melihat atau jeli-jeli maka jawabannya adalah early 20th century ya charlie kenapa abad 20 yaitu ini in 1906 ingat abad 20 dimulai dari 1901 maka kalau dia bilang early ya dia adalah jawabannya di awal gitu ya nah jadi jawablah yang berapa eh yang camli ya early in 20th century sebelas which of the following is not mentioned kalau yang tidak ditemukan apapun tidak disebutkan disini adalah yang snack snack itu ular tidak disebutkan disini ya nah 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 sesuatu adalah sesuatu yang bertulang belakang sedangkan ular tidak bertulang belakang oke nanti pertanyaannya di akhir saja ya karena waktunya sangat tingkat oke kemudian masuk ke subab ketiga yaitu tentang indirectly kalau tadi kan directly ya dimana kita bisa nemukan jawabannya dalam teks kalau ini dia indirectly kenapa karena kita harus mengambil kesimpulan nah ini akan masuk dalam dua skill ya yang pertama implied details question dimana dia harus menarik kesimpulan ya jenisnya pertanyaannya implied ya can be inferred most likely probably happen ya gimana cara biasanya juga berurutan ya how to answer choose a keyword sama seperti tadi ya lihat keywordnya dulu apa scan ya lihat keywordnya tadi itu langsung di pesetnya yang keberapa lihat related ideanya ngomongin apa saja kemudian carefully read ya membaca yang ada keywordnya look for the answer ya yang kira-kira bisa benar kemudian skill kedua ada namanya transition questions ya transition questions itu ada dua ada preceding ada following preceding itu yang sebelum following itu yang setelah nah jadi cara menjawabnya nanti kalau untuk yang preceding berarti dia first line of passage jadi di baris utama atau baris pertama dari passage kalau dia yang tentang following maka dia di akhir baris dari paragraf terakhir bedanya itu kalau preceding di awal following di akhir oke cara jawabnya read the first line ya untuk preceding questions ya maka first line dari paragraf pertama kalau yang following lihat last line-nya kemudian draw a conclusion ingat teman-teman harus menarik kesimpulan oke choose the answer that reflect ya coba kita lihat disini ada waduh ini agak susah dibaca ada pertanyaan tentang transition tadi ya dan tentang implied nah disini kan disini lihat the number of bird species that have become extinct jumlah burung yang apa punah di US sejak 1600 itu berapa kira-kira ternyata ada nih disini 1600 1600 keywordnya 1600 diperkirakan 100 burung nah ada kata-kata approximately approximately than kurang dari 100 nah sama seperti benar-benar Indonesia kita belak approximately itu pasti kurang dari 100 gitu oke nah kira-kira nomor sepuluh gimana the passage implies that the grid out disappear dong 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 ya yes the grid out nah keywordnya adalah grid out mana tuh grid out oh grid out itu ada disini line ketiga menghilang kenapa dia bisa menghilang oh di tahun keberapa nah oh ternyata dia disebutkan disini ada in the beginning of 19th century di awal 19th century ingat kalau abad 19 ini teman-temannya abad ke-19 abad ke-19 abad ke-19 ya itu dimulai dari 1801 ya kalau abad 20 itu dimulai dari 1901 maka kalau dibilang disini itu beginning of 19th century berarti awal abad ke-19 maka yang benar adalah Charles Charlie in the 80s gitu ya oke sebelas nah kalau sebelas ya nomor sebelas it can be inferred ya nah ini jenis soal yang implied dimana dia itu dimuluh karena apa sih oh karena ya ada nih namanya dia bilang easy sort of food Atlantic fisherman ya berarti mudah nih dimakan ya karena berarti fishermannya wanted to eat it ya ingin memakannya karena dia sebagai sumber makanan bagi fisherman fisherman adalah nelayan gitu ya Charlie bravo ya 12 gimana kalau 12 ya teman-teman bisa lihat disini itu ada namanya following ya the paragraph following ya the passage is most probably discus nah kalau ada following maka teman-teman lihat langsung di last line di last paragraph last paragraphnya ada 2 paragraph berarti paragraf kedua dia ngomongin apa oh ternyata dia ngomongin steps are being taken ada langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kepunahannya maka artikan saja sinonimkan saja ini berarti sinonimnya adalah alpha what is being done apa yang harus diambil atau dilakukan to save ya untuk menyelamatkan atau untuk mencegah kepunahan mereka yaitu alpha oke teman-teman yang mikrofonnya masih on mohon di oke nah kemudian ya yang termasuk ke dalam keempat adalah oke beri question ya saya baca chat ini lucu-lucu juga ya teman-teman nanti mengenai pertanyaannya saya akan jawab di akhir ya oke oke nanti akan saya buka oke 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 teman-teman yang mencoret oke mohon dihapus juga dulu oke ya jadi selanjutnya adalah tentang vocabulary question vocabulary question vocabulary question adalah tentang vocab nah jadi materi tentang vocab ini ada empat skills ya ada empat skills yang akan masuk ke dalam pertanyaan tentang vocab yang pertama adalah structural clues oke 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 oh my god jangan dicoret lagi sayang oke oke terima kasih ya oke terima kasih atas partisipasinya teman-teman ya mohon jangan dicoret-coret ya karena layarnya akan tampil di semua teman-teman ya ya bukan hanya di layar teman-teman saja ya tapi semuanya oke oke kemudian kita lanjutkan ya structural clues berarti word-nya itu punya ya kita bisa menentukan ya jawabannya dari struktural ataupun structure ya ada clue-clue yang disampaikan disana nah identifikasinya adalah nanti jenis question-nya ada seperti ini ya meaning word-nya apa di line keberapa word-nya apa di line keberapa is closest in meaning to gitu ya could best be replaced by apa cara menjawabnya gimana gimana cara menemukannya maka lihat ya sesuatu yang bisa ditemukan after the punctuation clue bisa punctuation clue restatement clue or the example clue ya nah punctuation bisa koma ya parenthesis koma itu koma parenthesis itu tanda kurung ya ataupun dalam kurung dash itu dash ya dash yang strip gitu oke kalau restatement bisa or bisa that is atau in other words gitu ya jadi kalau example bisa such as for example nah ini semua adalah clue-clue yang bisa teman-teman lihat nah kalau ada-ada seperti ini maka dia artinya defining the word atau sentence yang ada sebelumnya kita nanti lihat di contoh soalnya ya nah jarak jawabnya gimana find the word-nya dulu kira-kira di line keberapa nah kemudian locate 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 itu lihat dia ada nggak struktural clue-nya atau baik itu punctuation koma gitu apakah dia example seperti ini ya lihat ada nggak salah satu dari ini kemudian read the part of the passage yang ada struktur clue-nya secara hati-hati kemudian eliminate any definitely wrong answers ya nah kira-kira begitu kemudian skill kedua mengenai vocabulary question itu adalah meaning word part dimana kita bisa melihat makna dari beberapa bagian kata misalnya mal content atau mal nutrition berarti dia adalah nutrisinya yang jelek artinya jelek mal itu multi multi itu artinya banyak multinasional multiple multicultural gitu kalau mis artinya error misunderstanding berarti pemahamannya error misconception gitu ya kemudian kalau yang ketiga itu kita bisa menyesuaikan atau menemukan makna dari kata itu derasalkan konteks tapi kata-katanya itu agak sulit difficult words jenis pertanyaannya masih sama cara mendapatkannya itu teman-teman ya harus bisa memahami unknown word ya kata-kata yang tidak diketahui itu sebenarnya bisa ditemukan di dalam konteks yang di dekatnya surrounding bisa itu sebelum atau sesudah nah cara jawabnya find the word in the passage read the sentence ya baca hati-hati kemudian look kontekskunya apa kalau kira-kira kata ini kita masukkan ke dalam teks menyambung nggak gitu nah kalau nyambung berarti dia sesuai dengan konteks kemudian choose the answer ya that the context indicates kira-kira konteksnya apa kalau konteksnya tentang ekonomi maka masukkan tentang ekonomi kalau konteksnya tentang number masukkan tentang number nah kalau tadi itu ada yang difficult word kalau ini simple word kata-kata yang sehari-hari sering kita dengar dan pasti teman-teman tahu artinya tetapi yang diminta adalah yang sesuai dengan konteks bukan yang sesuai dengan secara harfiahnya apa makanya biasanya untuk jenis soal seperti ini dia akan memunculkan secondary meaning meaning yang kedua how to identify the question maka lihat dia sama seperti jenis-jenis pertanyaan tadi kata X itu di lain ini itu apa kemudian could be best replaced by apa kemudian where to find cara mencarinya adalah maka teman-teman harus memahami secondary meaning kalau teman-teman melihat kata-katanya itu agak terlalu mudah ingat langsung skeptis teman-teman kalau dalam soal reading itu harus selalu skeptis kenapa? karena teman-teman tidak mungkin dengan mudahnya diberikan soal yang gampang-gampang itu enggak mungkin pasti nanti dia itu ada soal kecohan atau tricky tricky question maka dia teman-teman sebenarnya harus melihat sesuai konteks meskipun dia adalah simple word maka baca lagi sesuaikan dengan konteks kemungkinan dia nanti bermakna secondary meaning makna yang lain karena biasanya satu kata itu bisa bermakna beberapa hal di konteks yang berbeda contohnya akan kita lihat nanti cara mencarinya makanya find the word pastinya read the sentence yang ada wordnya tadi look for the context clue kira-kira masuk enggak sesuai konteksnya kemudian choose the answer that the context indicates coba kita lihat jenis soalnya ini tentang jenis soal vocabulary vocabulary maka di sini kita lihat the word unnatural kalau ini kira-kira ditemukan di line keberapa oh lihat langsung line kedua oh ada kata unnatural unnatural kaos nah teman-teman bisa memangnai ini sebagai difficult word atau simple word maka sesuaikan dengan konteks nah konteksnya di sini ngomongin apa oh ternyata jangka waktu hidup dari seekor gajah yang bisa mati karena penyebab-penyebab alami ataupun natural itu kira-kira 65 tahun itu udah meninggal ya gajah mati ya tentunya elephant itu juga bisa punah atau meninggal from a number of unnatural kaos berarti kalau ada natural kaos ada unnatural kaos berarti ada yang disebabkan dengan secara alami ada yang tidak alami maka kata-kata yang cocok yang bisa kita masukkan sesuai konteks di sini adalah yang abnormal yang tidak normal itu sama seperti unnatural maka dia jawabannya delta kemudian nomor 9 which of the following could be used ya to replace the word survive nah ingat ada tadi namanya word part nah di sini ada kata-kata five five itu artinya hidup maka dia karena ada kata-kata hidup maka yang paling tepat adalah delta ada life survive dia bisa survive berarti dia bisa hidup bertahan hidup elephant survive this disaster berarti dia bertahan hidup berarti dia tetap di hidup delta ya kemudian sebelas itu ada malnutrition ada kata-kata mal berarti mal itu adalah jelek berarti nutrisinya yang jelek kalau yang berkaitan dengan nutrisi jelek itu apa? poor eating dimana makannya adalah jelek ataupun makanan yang tidak sesuai nutrisinya maka Charlie yang tepat karena ada kata-kata mal berarti ini word part ini word part dimana mal itu menunjukkan error eh yes bad ya bukan error sama seperti five tadi five itu menunjukkan bahwasanya ada kehidupan berarti cari yang ada hidup-hidupnya satu-satunya jawaban yang cocok adalah delta tiga belas the word shade nah shade ini di line ke berapa langsung lihat line ke sepuluh berarti ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tiga, lapan, sepuluh apakah ada shade di sini? oke ini ternyata ya elephant 10 elephant itu gajah cenderung untuk mencari rumah terakhir dimana rumah terakhir berarti dia tempat semayam bersemayam untuk terakhir kalinya there is a shade for comfort from the sun berarti ada shade itu adalah dia bisa apa ya mencari tempat yang nyaman yang terlindung dari matahari berarti kalau terlindung dari matahari apa? kira-kira berarti dia ada namanya Charlie terlindung dari matahari berarti ada pengurangan cahaya misalnya kita berteduh shade itu kan tempat yang teduh seperti itu seperti kita berteduh di bawah pohon berarti kan kita terhalang oleh matahari berarti cahayanya pun akan menurun, diminish itu menurun ataupun berkurang cahaya yang berkurang maka kita sesuai konteks kita bisa lihat shade itu adalah artinya dimensual gitu ya jadi bisa nih disesuaikan dengan konteks kalau kita misal masukkan color nggak cocok ya karena dia nggak ngomongin color heat, panas tidak ya kalau front porch tidak juga ya seram di depan nggak juga ya oke nah yang terakhir itu adalah subtema yang kelima jadi itu tentang overall review questions jadi kira-kira secara menyeluruh kita bisa mereview question itu tentang apa nah akan ada dua skills disini yang pertama where specific information is found dimana sih spesifik informasi itu ditemukan biasanya nanti soalnya akan seperti ini where in the passage kemudian cara jawabnya adalah dimana answer any of line bisa di line keberapa saja cara menjawabnya choose dulu ide dari questionnya apa dia ngomongin apa oh misalnya dimana sih dalam peses ngomongin tentang gajah oke tentang gajah itu ngomonginnya dari line pertama sampai line kedua kemudian skim ada nggak kira-kira tentang ideanya tadi itu lihat ya yang kira-kira sinonim keywordnya kemudian choose the answer tinggal kita jelis saja membaca cepat kemudian ya yang skill terakhir itu adalah menanyakan tune purpose atau course ada tentang tune tune itu lebih kepada emosional feelingnya purpose itu tujuan course itu mata pelajaran atau subjek kira-kira dia masuk ke dalam bidang mana ekonomi kah biologi kah seni kah gitu ya oke kalau tune look for the clues ada clue apa emotion emotion emotional feeling contohnya apa misalnya apakah dia bilang dia itu sarkastik dan yang lain-lain kalau purpose draw a conclusion tentang tujuannya itu kira-kira apa nah course itu harus teman-teman tahu ya topik kira-kira di bidang ilmu apa sih kalau misalnya dia ngomongin tentang pengadilan terus tentang kriminal terus berarti dia nanti bidang ilmunya hukum kalau dia ngomongin tentang kesehatan terus ya ataupun rumah sakit terus ya pengobatan berarti dia ngomongin tentang bidang studi kesehatan gitu ya oke begitu cara jawabnya ya skim ya skimming ya mau tadi cepat ya lihat clue-nya apa choose the answer ya kemudian purpose tadi main idea purpose itu mirip dengan main idea tetapi dia tidak hanya cukup main idea tapi juga harus menemukan kira-kira details yang support main idea nya itu apa karena dia tujuan tujuan yang ide pokok beda ya misalnya ide pokoknya adalah tentang sejarah apa sejarah piala dunia ide pokoknya dia ngomongin bola piala dunia turnamen ya di setiap paragrafnya tapi tujuannya adalah untuk misalnya mengenal siapa sih negara pertama yang menciptakan permainan sepak bola beda ya nah ide pokoknya adalah tentang permainan bola tujuannya adalah siapa yang pertama kali mengenalkan bola kan gitu beda ya kalau course tadi itu tadi juga main idea dan lihat details nya untuk mensupport kemudian draw a conclusion ingat harus menarik kesimpulan sendiri contoh kita lihat bisa kita lihat disini contohnya yang pertama tentang purpose itu tujuan ya tujuan dari peset itu apa kira-kira oh disini ngomongin dari tadi itu tentang nama orang nih ya 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 dikenal sebagai contoh non-fiction novel oh berarti tentang fiction ya non-fiksi dan novel oke oh tentang kepenulisan ya dari event-event yang nyata dimana penulisnya mencoba untuk mendeskriptikan keskriptikan course thought ya pemikiran emosi ya lead to actual events nah di dalam buku ngomongin buku ngomongin fiction ya novel penulis berarti kira-kira kalau dia ngomongin itu apa maka ya jawaban dari the purpose ini adalah ini tentang discuss an example of particular literary genre berarti dia mendeskriptikan salah satu contoh ataupun satu contoh dari jenis literary literary itu adalah sastra sastra secara spesifik yaitu tentang sastranya siapa ini Truman Capote In Cod Blood ini buku mungkin ya dikenal sebagai salah satu non-fiction novel In Cod Blood ini adalah novel yang dikeluarkan 1966 berarti dia hanya mendiskusikan tentang satu contoh dari jenis ataupun genre sastra secara khusus partikuler oke itu tujuannya nah dari main idea kita lihat lagi supporting ideasnya dari buku ya dari cara penulisannya penelitian yang menjadi buku gitu ya itu supporting ideasnya kemudian nomor dua which of the following the best describe the tune nah karena ada tune nah tune ini ya kalau teman-teman lihat tidak ada perasaan emosional yang didapat di sini maka langsung jawab sesuatu yang umum yaitu delta deskriptif kenapa? dia itu lebih menerangkan menggambarkan di mana sih buku yang ditulis oleh Truman Capote ini nah dia oh ternyata dia cara meresetnya begini apa saja yang diingkutkan ya oh tentang family murder murder pembunuhan gitu ya berarti dia deskriptif karena dia nggak dingin kan sikapnya nggak dingin nggak ada dalam teks ngomongin dingin sadis nggak ada hal-hal yang sadis ya kalau pembunuhan ini bukan sesuatu yang apa ya dia memang bilang sadis murder tapi dia ini berdasarkan bukunya saja bukan dari opini penulis kalau tune itu biasanya dari penulisnya ya ini yang ada dalam buku yang dia ceritakan gitu ya bukan dari dia sendiri yang menulis makanya deskriptif itu lebih tepat karena apa dia mendeskripsikan ya bagaimana cara mereset bukunya ya di dalam bukunya itu seperti apa yang ketiga yang tentang course tadi ya ini tadi nomor 1 tentang purpose nomor 2 tentang tune nomor 3 tentang course kira-kira bidang ilmu apa berarti ini adalah bidang ilmu modern American novel kenapa novel ya karena dia tentang novel novel itu kan karya fiksi gitu ya atau non-fiction kalau yang ini ya modern ya karena ini termasuk modern ya 1966 itu termasuk modern oke dan yang dimana di Amerika di Amerika oke alright kalau literary research dia nggak ngomongin tentang research saja ya kalau research dia hanya mencakup ini saja tapi dia nggak secara kejuruan itu criminal law dia nggak ngomongin tentang hukum dia oke ada pembunuhan tapi dia itu hanya isi bukunya tadi ya kalau American history tidak ya ya story American dia nggak ngomongin sejarahnya ya tapi tentang bukun secara spesifik oke novel ya kata umum kuncinya adalah novel oke alright thank you teman-teman semuanya that's all for today's presentation ya for almost one hour ya more than one hour ya for the next one hour ya nah ini adalah materinya silahkan kalau ada pertanyaan ya kakak ya saatnya ini apa pertanyaan dulu ya atau saya lanjut ke materi latihan ya jadi tanpa latihan Ridik itu nggak akan cukup ya jadi teman-teman setelah ini kita latihan oke teman-teman yang tanya materinya di-share nggak ya nanti silahkan tanyakan ke admin ya alright so bagaimana selanjutnya kakak are you there atau saya buka langsung pertanyaan ini oke saya baca dulu pesan-pesan dari teman-teman oke untuk presensi akan dikirim beberapa oke kelas berakhir ya oke presensinya nanti ya teman-teman oke kemudian boleh nggak minta PPT-nya oke boleh ya nanti dikirimkan admin oke kemudian layarnya kentang waduh maksudnya apa nih kentang alright oke kemudian alright oke saya kira silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan dulu saya buka sampai waktunya 10 menit ya alright you can open your mic or chat me ya mohon maaf tempat saya mati lampu kak oke that's okay ya Indonesia ya masih serik mati lampu that's okay ada pertanyaan nggak tentang materi yang tadi sebelum kita masuk ke dalam soal pembahasan dimana teman-teman nanti latihan soal jadi nanti saya arahkan kira-kira betul nggak strateginya mohon maaf saya harus menjelaskannya secara cepat karena memang waktunya singkat sekali satu jam dan penjelasannya satu jam kemudian nanti satu jam berikutnya kita akan materi pembahasan soal terima kasih pertanyaan oke silahkan yang open mic dulu yes silahkan yes silahkan yo yo chat dulu ya oke mohon maaf saya mute ya saya harus mute microphone-nya untuk meminimalisir distrapsi oke saya baca dulu izin bertanya dari Kak Nur Aini Dwi Yuniawati oke apa ada saran buku untuk belajar TOEFL bagi pemula karena saya masih belum paham juga dengan bahasa Inggris terima kasih oke untuk buku sebenarnya tidak ada buku khusus yang teman-teman harus baca ini teman-teman silahkan saja kalau saya dulu tuh pakai buku untuk seperti buku-buku CPNS itu jadi buku yang bang soalnya banyak gitu materi kemudian ada bang soalnya karena inti dari TOEFL ini adalah baik itu reading structure dan listening itu ada sering-sering menjawab soal jadi tidak hanya materi ya mungkin teman-teman sudah banyak dapat materi tapi jawab soalnya kurang nah makanya teman-teman kalau memang sambil kursus meskipun ikut kursus tetap saya rekomendasikan untuk beli buku bukunya apa buku-buku yang bisa praktis ataupun praktek sendiri jawab soalnya bisa nanti cari TOEFL skor 6000 eh 6000 eh 6000 600 667 gitu ya skor 600 plus boleh silahkan silahkan aja sesuai dengan menurut teman-teman kira-kira mudah nggak dibaca gitu terdapat ada soalnya secara kombinasikan isinya ada soal ada pembahasan kalau bisa ada yang CD-nya gitu ya teman-teman bisa mendengarkan listening gitu ya jadi nggak masalah harga bukunya tergantung kemampuan teman-teman oke nanti kalau mau tanya lagi mungkin bisa ke admin ya mungkin ada rekomendasi kursus tapi kalau saya as long as ada pembahasan soalnya easy to read ya mudah untuk dibaca kemudian ada materinya lengkap pembahasannya oke kemudian kalau bisa boleh yang tebal-tebal itu aja supaya lebih sering right kemudian which part is hard to answer do you think sir kalau yang paling susah itu adalah skills implied question implied question itu adalah skills dimana teman-teman harus menarik kesimpulan sendiri nah jadi teman-teman bukan hanya menguji pemahaman tapi menguji seberapa apa ya seberapa jeli teman-teman melihat keyword-keywordnya itu digabungkan kemudian diambil kesimpulan sendiri dan kesimpulan teman-teman itu betul sesuai dengan apa yang ditanyakan nah itu yang paling sulit ya as far di murid-murid yang pernah saya bimbing juga mereka mostly agak kewalahan di implied karena membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk membaca karena materinya tidak ada dalam teks jawabannya tidak langsung ada dalam teks kemudian untuk mencarinya pun agak sulit ya karena banyak kata-kata yang tidak akan melihat jadi implied ya itu masuk ke dalam skills ke-6 ya skill ke-6 oke oke kemudian mau bertanya kak dari kak Salsa waktu untuk menjawab tiap soalnya itu berapa menit ya kak agar nanti tidak kehabisan waktu dalam satu soal nah good question ya untuk satu soal karena nanti dalam tupol itu ada 50 soal ya ingat 50 soal dan biasanya itu ada 5 peset jadi 1 peset ada 10 soal sampai 11 soal ada yang 9 10 atau 11 soal jadi ada 5 peset dan overall dia 50 soal jadi 1 peset ada 10 soal dalam waktu 55 menit maka teman-teman harus menyelesaikan soalnya ada 1 soal untuk 1 menit nah ya 1 menit for 1 question oke oke kemudian kak Salsa awal ya apakah belajar tupol harus mahir bahasa inggris? no kalian untuk kebalikannya ya untuk mahir bahasa inggris harus belajar tupol tupol ya maka bukan mahir dulu baru belajar tupol tapi belajar tupol dulu baru mahir ingat tupol itu adalah salah satu alat ukur untuk mengetahui kemampuan bahasa inggris teman-teman nah kalau nilainya berapa biasanya yang bisa dianggap mahir nah jadi nilai tupol itu berkisar dari 300 sampai 667 kalau skor paling tinggi kalau teman-teman benar semuanya di setiap section maka akan dapat 667 reading ada 50 soal structure ada 25 soal oh enggak 40 soal kemudian listening itu ada 50 soal juga ya jadi kalau benar semuanya 667 dan dianggap lumayan mahir itu dianggap berapa biasanya untuk kategori biasiswa atau untuk melamar pekerjaan yang membutuhkan skill bahasa inggris itu di sekitar 500 sampai 525 itu sudah dianggap level menengah intermediate dianggap mampu dianggap mampu belum tentu mahir ya mampu itu dia di sekitaran 500 sampai 525 nah kalau dianggap mampu nanti itu kisarannya adalah 550 sampai 600 biasanya itu sudah lumayan mahir biasanya itu upper intermediate ya upper intermediate itu artinya mendekati advance dimana teman-teman sudah lumayan bagus dan saya itu di posisi itu ya 557 menuju 600 nah kalau 600 lebih ke atas itu sudah dianggap hampir seperti native teman-teman sudah bisa menjawab banyak oke sangat banyak sekali pertanyaannya muncul di sini bedanya ayah dengan tuple oke ini sudah melenceng ya pertanyaannya nanti ini kita bahas di lain kesempatan ya teman-teman karena waktunya hanya 10 menit nanti saya akan bahas pertanyaannya selanjutnya ya oke sekarang teman-teman kita latihan nah latihan dulu ya supaya lengkap teman-teman ya dapat materi terus langsung implementasi oke nah disini ada enam pertanyaan yes enam pertanyaan oke saya bisa kirim tesnya enggak ya ke teman-teman sebentar ya ini ada direct message juga berikut itu presensinya teman-teman oke silahkan ya sambil diisi presensinya oke silahkan teman-teman dijawab nomor 1 sampai nomor 6 dalam waktu 6 menit nah kan tadi saya bilang soal 1 menit ya yes silahkan dijawab waktunya 6 menit dimulai dari sekarang oke jadi soal ini berdasarkan apa yang sudah kita bahas tadi oke saran saya jawablah nomor 1 di akhir ya jadi jawab dulu nomor 2 3 4 5 dan 6 kembali lagi ke nomor 1 kembali lagi lagi *** begitu ndempat Silahkan ya, 6 menit dimulai dari sekarang, sekarang 15.19. 15.19, it means that you have to finish this question within 6 minutes. We will end and we will end in 15.25. Thank you. 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 Terima kasih. 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 Siapa yang mau jawab nomor 1? Ini pertanyaan tentang best topic. Berarti dia... Terima kasih. 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 Jelasin tentang kita yang ngedeskriptin apa aja sih yang bisa sampai sama sih nomor saya I don't know Oke, I want to clarify first ya Nomor 1 Kak Yusi itu tentang nanyain tentang apa nih? Coba Halo Kak Yusi, are you there? Is the best topic? Yang? Tentang apa? Yang targa pertama Yes, enggak maksudnya pertanyaannya nanyain apa sih? Best topic Yes, tentang pertanyaan tentang best topic maka yang ditanyakan adalah main idea Ide pokoknya apa sih kira-kira maka cara cari ide pokok itu adalah Yang pertama, baca first line of each paragraph Di sini ada berapa paragraf Kak Yusi? Dua Yes, ada dua Berarti kita harus baca first paragraphnya Yang paragraf pertama kita baca Samuel Morse accomplish something that is really accomplish Berarti dia menyelesaikan sesuatu yang jarang diselesaikan Dia achieve fame and success in two widely different areas Oh ternyata dia terkenal dan menjadi sukses di dua bidang yang berbeda Oh ada dua bidang yang berbeda nih Oke, berarti itu first line dari paragraf pertama Karena ada dua paragraf kita harus baca juga paragraf kedua In addition to his artistic accomplishment Selanjutnya Selanjutnya Untuk accomplishment tadi itu adalah pencapaian dari ilmu seninya Morse Ini namanya tadi Is also well known Dia juga terkenal dengan karyanya Word itu karya ya Developing ya dalam pengembangan telegraph yang sekarang dikenal sebagai Morse code Atau kode Morse Oh berarti dia jawaban yang tepat adalah Del Yes Makanya Samuel Morse itu Itu nama orang Dia sukses di berbagai hal Yaitu ada dua area Yang pertama dia tentang artistiknya tadi Yang kemudian yang kedua adalah tentang pengembangan telegraph Maka kalau lebih dari dua bisa kita sebut beragam ya Berit itu beragam Kesuksesan yang beragam Oke teman-teman jangan dicorek-corek dulu Kak Tasa, I'm so sorry please Boleh dihapus dulu Ya Oke, good Thank you Kak Yusi Karina Alright Good Well done ya Yuhu Number two Coba Number two siapa yang bisa jawab? Jasmin Siapa? Jasmin Oke Kak Jasmin boleh silahkan Oke Maaf Bang Ilham Baik Baik Bang Ilham nomor tiga ya Oke Kak Jasmin silahkan Nomor dua Ini jenis nomor apa Kak? Nanyain Apa Kwasi itu kayak Sinonim Sinonim Yes Betul Berarti kalau dia sinonim Yang pertama kita lihat adalah Katanya apa Kemudian dia terletak di line keberapa Kira-kira di line keberapa? Oh di line satu ya Berarti lihat di line satu Mana dia? Rarely Berarti jawabannya apa Kak? B Seldom Seldom Artinya? Jarang Jarang Berarti yang jarang diselesaikan Seldom Itu sinonimnya Ya Alright Thank you Kak Jasmin Thank you Alright Nomor tiga Bang Ilham Karena tadi sudah tunjuk tangan Silahkan Bang Ilham Yes Are you there Bang Ilham? Oke teman-teman jangan ditorek-torek Mohon dihapus Bang Ilham are you there? Oke Jadi Bang Ilham sudah tidak berpartisipasi Siapa nih yang boleh jawab? Silahkan nomor tiga Anyone Please raise your hand Hello Oke Silahkan Kak Alin boleh Aladawia Yes Can you open your microphone? Yes Silahkan Kak Ada yang mau jawab nomor tiga? Atau pada khawatir salah nih? Ayo Hello Kak Nur Arifah are you there? Oke Bang Alves Renato Silahkan Bang Alves So The answer for number three is B A career as an artist Alright Good Why? How do you find the answer? In line two It stated in the text that throughout his youth He studied art Which means He already planned to be an artist Alright Good Yeah So Right Good Dia sudah dapat nih ya Berarti dia Throughout his youth Ya He studied art Ya Kemudian Graduated Ya In Eighteen Eleven Where his early artistic endeavor Ya Met with acclaim Nah acclaim itu Nah kembali nanti kesini ya Berarti dia In his early life In his early life Di early life nya itu Kita bisa temukan di his youth Youth itu Waktu dia muda Berarti kan Itu fase awal-awal dari kehidupan ya kan Ah Ah Concentrated on preparing apa Oh ternyata dia Studied art Dan lulus loh Di Yale University Oke Berarti dia Bravo Good Well done ya Thank you Bang Alves Ya Well Analysis Ya Good Good Analysis Siapa yang bisa jawab Silahkan Please your Please raise your hand Anyone Hi there Pas tepi banget nih Okay Okay What about Kak Yusi Karina Yes Okay What is your answer for number 4 A But I don't know Is right or not A Alpha Yes No Ya Hampir Almost Ya All right Siapa Oke Kak Felix Colin Oke Silahkan Maybe she Praise Yes Char Charlie Praise Claim Itu artinya praise Berarti dia banyak yang Memuja Atau Acclaim Acclaim means That Someone Who Apa ya Who acquire Yang memperoleh Pujian Seperti itu ya Maka praise Kenapa dia dipuji Karena dia Ya Punya banyak Kesuksesan Gitu ya Oh my god Number 4 Is praise Charlie What about number 5 Anyone Anyone I want to try her Okay Please bang wilson Number 5 Is the According to the passage Morse What say we all want a prize for which of the following words works I think the answer is B The dying helpless Because in the line 5 In London he was awarded the gold medal of the Adelty Art Society for a clay figure of Hercules And he is painting the dying Hercules and the judgment of Jupiter was selected for exhibit by the Royal Academy Okay your answer is Prato D Okay Nice Analysis However Bang Wilson Ya Disini kalau jawabannya B Ini ya The dying Hercules Maka the judgment Jupiter juga harus masuk Nah Berarti Charlie juga benar Tidak mungkin Di dalam sebuah Jawaban Ada Dua pilihan jawaban yang benar Nah Coba kita lihat lagi keywordnya Ya According to the passage Morse Morse won a prize Berarti dia menang a prize itu karena apa Oh Apa a prize nya Ini dia Gold Gold medal A prize A prize A prize itu apa Penghargaan Ya Apa penghargaannya Medali emas Ya Awarded itu sama dengan a prize Ya He was awarded dia Dianugerahkan Dianugerahkan Itu sama seperti prize ya Kata kuncinya adalah prize The gold medal Atas apa Atas Adelty Art Society Itu dari Adelty Art Society Ya yang memberikannya itu dari Society Art ya Dari Adelty For apa For a clay figure of Hercules Nah Sinonim dari clay figure of Hercules Itu adalah Alpha Clay figure itu adalah Patung Patung itu biasanya dibuat dari tanah li Tanah liat Berarti Figur tanah liat Itu adalah patung Patung Herku Hercules Oke Jawaban yang tempat adalah Al Alpha Ya Did you get it? Bisa lah ya Oke Right Nah Next Number 6 Misur Vika Oke Silahkan Kakak Oke Nanti ya Bang Jaya I choose D Delta Achievement Pencapaian Achievement Pencapaian Because The Closest Meaning Sinonim About accomplishment And Sinonim About accomplishment Is achievement Achievement Right Well done Yes Precisely Thank you Thank you Kapika Jawabannya adalah Delta Ya Jadi accomplishment Itu adalah pencapaian Achievement Apa yang sesuatu Yang sudah diachieve Kalau kita sesuaikan dengan konteks Sehingga dia masuk Ya Apa-apa yang sudah dicapai Atau yang sudah diselesaikan Ya Alright Nice Thank you Nah next Kita akan masuk lagi ke SEO berikutnya Apa itu Here we go Yes Yes Recording zoomnya akan dibagikan ya teman-teman Jangan Jangan khawatir Alright Silahkan teman-teman Dijawab Ya Number 10 Oh bentar Ini belum oke Nomor ini ya Tapi Bagaimana cara memperlihatkan ini supaya bisa terlihat Admin Halo Kak Can you hear me? Bisa gak dikirimkan pembahasan soal testnya ke teman-teman? Because I'm not On the same group Ya With Them Dengan teman-teman ini Banyak teman-teman bisa jawab Nomor 7 sampai nomor 9 Halo Kak Oke Sambil nunggu Admin Maybe I'm not in the same group with you guys Makanya saya minta admin Nah kalau kurang Oke teman-teman bisa jawab ini dulu ya Oke Nomor 10 Alright Here you go Ya Nomor 10 sampai nomor 13 ya Silahkan dijawab dulu teman-teman I will give you 5 minutes ya To answer this question Silahkan Not your time We go To answer this question We go Up Terima kasih. 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 Ada yang bisa jawab nomor sebelas? Terima kasih. Terima kasih. hi there what about bang wilson can you answer what about kak pika yes sir i will choose number 11 right okay number 11 what is your answer b b yes bravo what does it mean fesis wajah iya fesis wajah jadi dia menggambarkan monumen ya di black hills of south dekora that pictures yang menggambarkan ciri-ciri countenance ya wajah dari us president ya dari washington ya all right good ya nah jadi biasa kan pernah lihat ya patung-patung yang wajahnya saja dan kita ya all right good what about number one number 12 kak it's your gimana oh sir okay bang wilson mungkin saya mau jawab nomor 10 oh 10 oke which of the following best expresses the main idea of the passage menurut saya itu lebih ke jawabannya ke b mount rasmol is a famous american monumen kenapa saya tahu jawaban ini karena dari paragraf pertama yang paling atas itu mount rasmol is the well-known monument in the black hills of south dakota that features the countenances of our us presidents washington jefferson roosford and lincoln jadi tahunnya itu dari well-known atau yang boleh sinominya itu famous gitu oh nice ya famous sama dengan well-known betul sangat betul tetapi bang wilson ingat kalau main idea of the passage yang ditanya adalah peset harus setiap paragraf dibaca sedangkan jawaban bang wilson hanya di paragraf satu nah kalau pertanyaannya mengenai main idea dari paragraf satu betul tapi disini yang ditanyakan adalah main idea of the peset ingat peset itu adalah kumpulan dari paragraf maka ada berapa paragraf satu dua tiga nah kalau kita jawab bravo maka paragraf kedua tidak meng cover paragraf kedua karena paragraf kedua dia ngomongin tentang project yang menggambarkan tentang sculpture john gudson dan mote berglem berarti lain lagi nih pembahasannya berarti yang berapa tidak bisa meng cover paragraf kedua dan yang ketiga nah ingat untuk menjawab main idea harus membaca setiap fresh line dari setiap paragraf kalau ada tiga paragrafnya baca ketiga-tiga paragrafnya gitu coba yang ada, ada 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 uang sama ada orang? layannya ber 와 반�違, oke Bang Kelpin research at下 Lakraf ele berarti ok Bang Kelpin research uh delta bang Kelpin number Raza братama delta coba bang Kelpin coba apply breake ngomongin bank. Coba dikasih penjelasan kenapa bisa jawab delta hai Hai komunto di kasar eh incap di kasar di when brand reza dimana joka segala�aciesTER j existence tentang artis nama John Goodson yang membuat Mount Rushmore dari The First pertama itu tentang 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 penciptaannya kedua itu tentang penjelasan tentang si John Goodson tiga tentang jadi itu tentang penciptaannya fokusnya oke, good John Goodson dalam Mount Tabor Bloom created Mount Rushmore oke alright menciptakan oke nah sekarang John Goodson ini diciptakan atau menciptakan Bang Kelvin nah kalau dari delta ini kan John Goodson itu menciptakan Mount Rushmore sedangkan di sini Mount Rushmore the project oh iya betul yes good ya tapi ya apakah dia di paragraf pertama menceritakan John Godson de la Mount Tabor Bloom coba adakah di paragraf pertama dia menceritakan itu no 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 ya maka jawabannya apa tadi ada yang angkat tangan siapa boleh maka dia retak kurang tepat jawab yang lain yes silahkan Kak Nita Natalia I think the answer is A because most of the passage tell about some obstacles when they built Mount Rushmore yes precisely yeah so yeah the correct answer must A or alpha kenapa because yeah the passages yeah talk about a huge project tentang apa oh mau itu tentang monumen ya kan kemudian mau tentang sculpture ya kan jadi dia selalu dihiasi oleh tantangan obstacle itu rintangan numerous itu banyak rintangan maka main idea yang paling cocok itu adalah alpha ya oke alright oke good coba nomor 12 anyone oke Kak Mark Fira Mark Fira ya ada gak suaranya ada silahkan kalau menurut saya jawabannya itu D delta delta how do you find the answer in five line line five oke yes yang mana disitu ada eh enam berarti ya six line oke disitu ada John Goodman dalam Monte Borglum who is born in Idaho but studied in Paris in his yard and best friend the famous friends claptor I was Rodin berarti sama Rodin itu best friend or D Delta Berglum and Rodin were friends ya good nice precisely ya jadi ada kata be friended ya bukan best friend tapi brief friended brief friended itu berteman artinya berteman oke berarti Borglum ya itu berteman dengan seorang pematu atau pemahat yang dari berasal dari Pancis dan yang sangat terkenal ya itu namanya Auguste Rodin maka Rodin dan Borglum itu berteman oh oke thank you ya tapi udah udah bagus ya you can find the hint ya good the clue alright thank you thank you siapa nih yang raise hand Bang Dio Pandi oke please oke silahkan Bang Dio Pandi dulu oke banyak yang nunjuk tangan ya nanti ya oke thank you oke silahkan the word nomor 13 the word nearly in line 8 called best be replaced by which of the following is C almost almost ya gimana cara mengartikannya kok bisa dapat almost almost is dalam bahasa indonesianya hampir ya dalam di dalam di paragrafinya di line 8 disana tertulis thought he was nearly 60 years old when he started maksudnya dalam di kata nearly itu yang pas diganti itu kata apa jadi jawabannya almost iya mendekati dan hampir itu sama kalau kita masukkan dalam konteks juga dia masuk oke good nice well done thank you Bang Dio Pandi wow any questions of course yes you're welcome alright teman-teman ya thank you for your participation ya Bang Agus Kak Makhira ya alright alright it's been 3 ya 55 or 5 to 4 ya 5 menit menuju jam 4 ya I think I have ya you have a chance to ask me a question maybe 1 or 2 questions coba silahkan you can directly open your camera or just type ya in the chat box coba ya within 5 minutes silahkan terima kasih atas partisipasinya dalam mengerjakan soal ya yes gimana Kak Partiwi since you open camera because I can see your face is there any question from you no come on give me a question tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab mohon maaf boleh ditanyakan ulang melalui microphone atau saya boleh cek dulu nih ini ada pertanyaan Kak Dewi Kak Dewi Ayulestari bagaimana ya caranya kita mendapatkan soal-soal untuk latihan atau kita mengikuti test cover itu dimana ya alright mengikuti test cover teman-teman kampung inggris online course itu selalu kasih selalu tes simulasi cover setiap minggunya always ya selalu sering sekali ya setiap Jumat kalau nggak salah atau Sabtu minggu ya Ipana selalu memberikan tes cover ya bagi teman-teman yang ikut kursusannya gitu apapun jenis programnya tapi teman-teman berhak mengikuti tes simulasi gratis tapi untuk yang berbayar teman-teman juga bisa akses nanti ya beberapa sekarang sudah buka ya kalau memang sudah mantap mau tes langsung berbayar silahkan tapi saya sarankan untuk sering simulasi ya praktis supaya lebih mantap oke gitu ya Kak Dewi kemudian Kak Sylvie Novita sehari permisi Kak apakah sedih diberikan saya keluar oke silahkan asensinya nanti berhubungan dengan admin ya oke oke kemudian ada lagi nggak pertanyaan nih two minutes more ini ada penin di capai ya kartu Tufol itu alat ukur tingkat bahasa inggris kira-kira panjang-panjang ya pertanyaannya kira-kira ada nggak yang pandai jawab Tufol tapi speaking language-nya sudah lancar yes banyak sekali so many persons so many people couldn't speak in English fluently or even ya 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 we can say relatively hard ya to understand due to Tufol is only apa ya tested for reading listening and structure jadi tidak menguji tingkat speaking-nya jadi speaking-nya kemungkinan besar masih tidak selancar yang lain tapi kalau ikut IELTS itu sudah pasti karena semua diujikan makanya salah satu perbedaan antara IELTS dan Tufol adalah kalau IELTS itu mengujikan speaking-nya writing juga sedangkan Tufol tidak izin bertanya kalau belajar bahasa Inggris khususnya Tufol apakah harus belajar menguji dasar asar dulu yes I highly recommend it I highly recommend you to learn the basic grammar first from the noun part of speech dari word phrase clause you have to master this apa itu phrase apa itu clause jadi teman-teman harus tahu basic-nya dulu karena nanti ada pertanyaan tentang structure besok teman-teman akan ketemu dengan materi structure silahkan pahami bagaimana pentingnya grammar itu even in reading if you don't know the grammar tentang yang mana kalimat past 10 past perfect dan segala macam maka akan tulit atau langsung belajar materi sekolah atau bang soal silahkan bisa belajar bang soal tapi saya rasa grammar sangat penting last question hi Mr. Mungi ada gak trik yang bisa digunakan buat ngerjain test Tufel past listening alright untuk listening silahkan nanti bisa tanyakan ke waktu listening I don't know Saturday or Sunday nanti teman-teman silahkan ikuti lagi ke Tufel reading tapi sedikit saya bisa kasih sedikit bocoran ada gak trik yang bisa digunakan yes sering-sering dengerin musik di YouTube dan berita-berita tapi hidupkan subtitle-nya oke hidupkan subtitle-nya jadi teman-teman sambil membaca sambil mendengarkan jadi gitu jadi bentuknya visual jadi lebih menarik seperti itu that was my strategy as well when I learn how to improve my reading skill jadi semakin sebenarnya teman-teman bahasa Inggris ini adalah it depends on your exposure the more the more time you spend the more you spend time on reading the higher level of proficiency that you are going to acquire jadi semakin banyak teman-teman membaca meskipun baca status WA orang dalam bahasa Inggris quote-quote motivasi gitu ya kemudian subtitle ataupun lirik bahasa Inggris musik ya itu teman-teman akan meningkatkan exposure dalam bahasa Inggris baik itu membaca dan mendengarkan maka gunakanlah TikTok Instagram Youtube dengan sangat sangat bijak seperti itu ya use those platforms as the media for you to learn more about English oke alright well I think the time was up ya teman-teman it's been four so so thank you for today ya teman-teman semuanya it's been such a pleasure and it's been an honor for me ya to be your partner in learning reading teman-teman silahkan ikuti kursus di kampung Inggris juga ya most probably kalau ikut kelas reading you will meet ya with me gitu ya kita akan bertemu lagi alright thank you everyone for your attention and participation that's all for today ya with me Munji Asyidi see you bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam rahmatullahi wabarakatuh thank you mister 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 bye bye thank you mister thank you oke untuk teman-teman jangan lupa thank you presentinya ya jadi nanti link kita akan share melalui youtube nanti linknya di share melalui grup telegram dan nanti yang ketinggalan presensinya juga bisa isi melalui link yang akan admin kirimkan melalui description di telegram oke jangan lupa besok kita ada kelas lagi sampai 3 hari ke depan see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.